dan memaksa untuk saudara Haris maupun saudara Patiah ada yang mungkin mau disampaikan kepada saudara saksi semisalnya ya, sebab selaku manusia ya kita mungkin ada hilap, sesuatu lah hilap itu sesuatu yang semua orang pasti ada ya, kayak hilapan ya mungkin dalam kesempatan ini ada keinginan untuk minta maaf kepada saudara saksi kalau ada, kami tidak akan memaksa kalau ada, silakan, kalau tidak ya dan saudara saksi juga, apakah menerima, kan begitu itu aja, bagaimana? makasih Mbak Jenis saudara saksi, saya gak ada niat mau nyerang pribadi bahwa Bapak merasa bahwa ini terserang secara pribadi ya saya minta maaf sampai disini tapi apa yang saya sampaikan pertama, saya broadcasting dan saya memilih topik dalam Youtube saya itu saya punya standar nah, teman-teman ini laporannya saya baca pada tiga aspek Pak Sudara Saksi, Pak Loh ketiga, satu soal isi laporannya yang kedua sudah dipublikasinya yang ketiga ini pribadi karena waktu saya melalui Youtube saya banyak orang datang punya kepentingan pribadi Pak Pak Gilis minta bayar saya, mau bayar saya tapi saya juga gak mau karena saya punya batasan-batasan saya juga punya constraint apa namanya tekanan pada diri saya karena yang saya bahas ini adalah orang-orang yang saya kenal juga orang-orang yang sebekan itu bukan hanya paham tapi juga ada satu buah yang juga saya tunai sebelum pihak Pak ikut dicerpanjaitan menegur saya ada juga yang menegur saya dan saya temui dan diskusi dua hari, dua malam dengan pihak saya nah, tapi sekali lagi bahwa ini kenapa poin tersebut juga saya mau bilang bahwa ini terkait dengan peningan Rupu Pak Bapak punya apa namanya historisitas personal tapi saya juga punya historisitas terhadap apa yang saya kerjakan terutama soal saya baru pulang dari Intan Jaya kebetulan waktu itu saya lihat orang Intan Jaya saya baca datanya saya ingin baca kesialan dan saya memberatikan diri untuk memberikan anibalan saya tahu bahwa hubungan saya sama Bapak secara perlawanan secara komunikatif rusak tapi saya ambil resiko ini jadi persidangan ini pun sudah saya ingin saya bukan cari musuh sama Bapak tapi saya sedih lihat teman Bapak itu masalahnya mereka naik ke Gunung 2 jam 8 listrik naik 3 jam 4 tidak ada yang mengurus pengurusi-pengurusi dan itu ada berikut ada tentang buat andai semua yang menantar saya nangis saya bukan minta ampun silahkan hukum saya ya silahkan saya mengatakan panggung ini adalah tempat saya untuk menjualan teman kalau ada nangis karena Anda ngetahui orang Papua itu ada kesindahan saya tidak kakak sempurna panggung untuk bicara soal bagiannya sudah seling bisa di tempat jadi yang berat itu bukan cukup tenang silahkan kalau saudara intinya sudah saya baca kalau orang yang abrisnya seorang anak muda saudara tapi cukup bukan orang diskusi saya gak minta proses kesindahan ini di akhir Bapak tadi dalam dengan satu proses yang sangat gentle soft, rebuka, ingin kebenaran yaudah saya akan berbicara yaudah yaudah maka akan nampil penilai tapi saya ingin mau mengatakan persoalan saya dengan persoalan soal komis Bapak soal cara Bapak bicara tidak Bapak kalau cuman itu saya sering ngomong sama Bapak jadi persoalan-persoalan itu mari kita selesaikan secara publik dan berada kira-kira makasih cukup ya saya sudah tangkap saudara saudara tidak ada baik kalau saya menangkap dari saudara asar ya asar saya sudah tangkap sepertinya sudah menyampaikan sesuatu kalau saudara merasa mungkin bagaimana hilap ataukah saudara mau menyalami Pak Luhut tetapi ingat hal apa yang disampaikan saudara ini tidak akan saudara saksi ya tidak akan mengurangi proses hukum ini masih seperti tidak akan mengurangi ya nah nanti nanti ada pertimbangan-pertimbangan begitu lah ya untuk saudara bagaimana tidak mau menyalami oh disini loh disini di ruang sidang ini jangan jadi saudara tidak mau disini salam saudara pak saudara ya sudah ya sudah ya sudah selamat menikmati selamat menikmati